Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah berbuat salah atau hilaf Yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa Al insanu mahalul hato wanisan Manusia itu tempatnya salah dan hilaf Oleh karena itu seorang hamba yang terbaik adalah mereka yang senantiasa mencari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah manusia yang terbaik adalah manusia yang tidak memiliki kesalahan atau tidak pernah berbuat dosa Akan tetapi manusia yang terbaik adalah mereka yang berbuat salah, mereka yang berbuat dosa Lantas kemudian memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah manusia yang terbaik Oleh karena itu pada kesempatan di bulan susi ramadhan ini mari manfaatkan untuk mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan cuma sekedar mencari tapi mengejar Karena ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan anugerah yang terbesar Yang dimiliki oleh seseorang jika seandainya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika seseorang sudah mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu merupakan karunia yang terbesar yang pernah dia miliki selama dia hidup Oleh karena itu kejarlah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kemudian kita bisa mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Agar kemudian ketika kita keluar dari bulan susi ramadhan masuk pada satu syawal nanti Kita seperti bayi yang baru lahir Nah ada beberapa kemudian langkah atau beberapa cara yang bisa kita lakukan Walaupun banyak sebenarnya kita batasi pada empat poin Yang pertama adalah ketika kita punya salah ketika kita punya dosa pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu pasti maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan masuha Taubat yang sesungguh-sungguhnya Taubat yang semurni-murninya Datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ungkapkan, sampaikan kesalahan kita Dan mohon ampunlah pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah sampaikan dalam Al-Quran surat-surat Tahrim ayat 8 Ya ayuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha Asa rabbukum ayu kafiraankum sayiatikum Wayudhilakum jannatin tajri min tahtial anhar Hai orang-orang yang beriman Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha Mudah-mudahan Tuhan kamu menutupi aib-aibmu Dan memasukkan kamu ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Saudara ku yang saya cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kemudian Salah satu amalan yang harus kita lakukan Pada bulan susu Ramadan ini adalah Melaksanakan taubatan nasuha Kita sholat dua rakaat pada malam hari Kemudian niatnya adalah sholat taubat Kemudian mohon ampun pada Allah Dengan seluruh dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan Maksiat apapun itu Dosa apapun itu Semua dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali syirik Tetapi dosa-dosa yang lain insya Allah Kita serahkan semua keputusannya kepada Allah Mohon ampunlah pada Allah Insya Allah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang kedua adalah setelah kita melakukan taubatan nasuha Maka yang kedua adalah perbanyak istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala Lisan kita basahi dengan zikir istighfar Kapan dan dimanapun kita berada Sementara di jalan, sementara di motor, sementara di mobil, sementara di kantor Sementara masak, sementara nyangkul, sementara di laut Maka basahi lisan kita dengan zikir, dengan istighfar yang sebanyak-banyaknya pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi istighfar ada beberapa macam Ada yang pendek dan ada yang panjang Jadi misalnya astagfirullah, 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 astagfirullah Jadi ulang-ulang, diulang terus diperbanyak Kapanpun siang malam kita beraktifitas atau tidak beraktifitas Lagi sementara istirahat, sementara duduk-duduk, sementara nonton, sementara baca buku Atau sementara kemudian bekerja Maka selingi dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga yang panjang, yang sedih, yang agak panjang Astagfirullah, 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 ast Ini juga zikir istighfar yang panjang Yang bisa kita gunakan Banyak buku-buku zikir Panduan yang bisa kita gunakan Atau kemudian yang singkat Yang pendek tadi Itu sudah mencukupi kemudian Untuk menjadi zikir yang rutin setiap saat Astagfirullah 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 Jadi perbanyak istighfar pada Allah Perbanyak zikir pada Allah Insya Allah akan membersihkan Segala noda-noda yang pernah Kemudian melekat di hati kita Dosa karena gibah, dosa karena fitnah Dosa karena caci Mencaci orang dan seterusnya Kemudian yang ketiga Setelah kita taubat Setelah kita perbanyak zikir Maka yang ketiga amalan yang bisa kita lakukan adalah Istiqamah Melakukan amal soleh Amal-amal kebaikan Termasuk kemudian pada bulan suci Ramadhan ini Adalah melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadhan Dengan iman Dengan khusyuk Dengan mengharapkan pahala Riduk dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu Maka perbanyaklah kemudian Perbaikilah kemudian puasa kita Bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus Tetapi kemudian Betul-betul puasa yang berkualitas Mempuasakan indera kita Mempuasakan hati kita Sehingga menjadi puasa yang berkualitas Yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Anggap ini merupakan Ramadhan yang terakhir Dan puasa yang terakhir Yang kita tak akan jalani Sehingga betul-betul kita jaga Menjadi puasa yang terbaik Insya Allah Balasan daripada puasa yang terbaik Yang kita lakukan adalah Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir yang keempat adalah Mendirikan sholat malam Dengan sebaik-baiknya Banyak sholat-sholat sunnah Yang kemudian yang bisa kita lakukan Termasuk sholat sunnah tarawih Dan jaminannya adalah Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi barang siapa yang menegakkan sholat Pada bulan suci Ramadan Memaksanakan tarawih misalnya Melaksanakan sholat sunnah taubah Sholat hajat Dan sholat-sholat sunnah lainnya Kemudian termasuk Kemudian sholat sunnah rawatib Sebelum isa Sesudah isa Sebelum subuh Ini merupakan kebaikan-kebaikan Yang akan mengantarkan pada Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saudaraku yang saya cinta Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yakinlah seburuk-buruk manusia Kalau seandainya berkeinginan Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan menerima hamba-hamba yang senantiasa Memohon ampun kepadanya Dan senantiasa akan memberikan ampunan sebesar dan seberat apapun dosa yang kita lakukan Oleh karena itu jangan pernah berkecil hati dengan maksiat yang kita lakukan Jangan pernah bersedih dengan dosa yang kita buat Yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan ampunannya Kepada hamba-hambanya yang senantiasa Ikhlas, khusyuk, mohon ampun kepadanya Demikian Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini bermanfaat Wa maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh